By the way, bukan gue yang ngelaporin lu, tapi orang yang bersangkutan, jadi dulu tinggal tunggu aja di tempat lu, nanti mungkin lu yang disamperin, dan senang-senang dulu aja, oke? Bye-bye. Apa? Eric Colim bikin drama? Ayo kita pecahkan. Halo, gue Youtuber Kepo. Kali ini kita bakal bahas soal Eric Colim ya, Youtuber Bater ya. Bater sejati yang kalau nge-bait orang tuh nongolin komok di Youtube. Sebelumnya buat kalian yang pantatnya tipis ya, mending kalian jangan nonton video ini deh, mending kalian klik aja ke video yang lain. Karena di video ini gue bakal ngebahas soal drama yang baru ya dibikin oleh Shopking atau Eric Colim, ya Eric Colim maksud gue ya. Jadi drama ini baru aja diluncurin kemarin, 8 Mei 2018, gue lagi santai-santai di rumah temen gue, nemuin postingan Facebook yang bacanya kayak gini guys. Jadi awal kronologinya ini ada sebuah page, page Facebook yang namanya GoBlockersOfficial kalau nggak salah ya, seperti yang dibilang sama si Eric Colim. By the way, gue udah DM dia ya guys, gue udah minta izin sama si Eric Colim. Jadi kalau misalnya kalian yang bilang gue bakal di penjara sama gara-gara ini, nggak mungkin, gue udah izin coy. Gue tuh orangnya sopan, yang punya otak, pake otak makanya kalau mau bikin ginian gitu. G-Dragon, kaya raya, jago ngerap, ganteng, berkarisma, followers 16 juta, populer, nggak suka pansos, nggak tolol kayak Eric Colim, terkenal di kalangan cewek hits dan selebgram, idola orang normal. Sementara Eric Colim, tolol, gembel, miskin, lu kasih liat rekening lu, Rick. Followers atau skaan, 181 sih. Hasil pansos pula, dari awal gue ketemu sama si Eric Colim guys. Pertama kali gue ketemu dia, waktu YouTuber Creator Day ya, YouTube Creator Day tahun 2016, bulan Juni apa Juli, gue lupa. Itu dia tuh masih 2000 subscriber, dan sekarang dia udah segitu. Itu nggak hasil majat coy, nggak hasil pansos. Dia tuh cari sendiri, dari dulu gue tau orangnya gimana, nyari sendiri dia. Ampe gila guys, bikin konten yang gila tiap hari. Ampe segitu subscribernya, itu nggak pansos gue bilang. Ada yang lebih gila dari dia soalnya. Terkenal di kalangan para elit, Rakjel Dumai. Rakyat Jelata Dumai, dunia maya ya. Idola orang tolol. Gue heran kenapa makhluk gini disukai orang tolol. Dibenci cewek hits. Selebgram kalau liat foto dia langsung diludahi. Oplas di rambut, siap. Apakah karena ini, seorang Eric Colim, yang katanya Conan mempunyai pantat tertebal, bisa ketrigger sampe lapor polisi. Gue rasa bukan ini alasannya. Kita liat next. Oh my god. Oke, shit. Seulgi memang menggoda. Untuk laki-laki normal, suka yang menarik. Kayak Seulgi. Kecuali dia wibu atau pecinta plastik Jepang. Gue nggak tau siapa nama aslinya cewek ini, tapi yang jelas dia sama tololnya kayak Eric Colom. Seulgi. Cantik, matanya bagus, visual menarik, dan famous. Jago nyanyi DLL. Multi talenta. Erika Lim. Pacar Eric Colom. Aduh, gue nggak mau sebutin ya, guys. Pokoknya ini parah banget ya. Kalian bisa lihat sendiri, bisa baca sendiri itu. Ini banyak komen-komen juga. Gue nggak pake apa-apa bacain satu-satu ini komen-komennya. Soalnya komen-komen itu tadi dari dua kubu ya. Tiga deh, tiga kubu deh. Satu orang netral. Satu lagi, para pecinta Eric Colom. Dan yang satu lagi tuh, orang-orang yang kesel sama Eric Colom. Hatters-hatters. Dumai ya. Biasa ya. Jadi si Eric Colom langsung ngejapri si better ini loh. GoBlockers official kalau nggak salah yang namanya ya. Gue lupa. Pokoknya tadi si Eric Colom juga ngomong sama gue. Katanya namanya GoBlockers kalau nggak salah. Yang si Jeff Maruli ini tuh cuma kayak kompor doang. Kompor gas ya. Tukang manas-manasin. Kita bisa lihat di sini. Belum pernah dipencara. Mau coba ya. Ditunggu ya, sobs. Mau pake akun fake. IP-nya ke track. Selamat bahagia dulu deh. Gue inget SS Chat lo yang bilang jangan gelut sama ikan. Jadi gue nggak bakal gelut sama ikan kayak lo. Oke, jadi si Eric Colom langsung bikin video. Langsung bikin video kayak peringatan gitu ultimatum ya. By the way, bukan gue yang laporin lo. Tapi orang yang bersangkutan. Jadi lo tinggal tunggu aja di tempat lo. Nanti mungkin lo yang disamperin. Dan senang-senang lo aja. Bye-bye. Good luck. Seperti yang kalian lihat tadi di awal video. Videonya itu ya guys. Jadi dia tuh ngirimin ke adminnya si ini. Admin GoBlockers official. By the way, jangan sampai diviralin. Kan malu tuh bocah-bocah shoppers pemuja lo. Misalnya tau kalau panutannya gampang ketrigger kayak gini. Mereka selalu bangga sama pantrat mereka. Tapi panutannya sendiri pantrat tipis. Ya ditunggu aja. Dutup manis aja. Bukan gue juga kok yang ngaporin gue si Sans. Tapi orang lain kagak. Nggak ada guna juga gue ngurus begitu. Blah 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 blah. Ini pansos jangan bawa-bawa gue lah. Masa iya gue dimasukin konten yang jelas? Semisalnya yang masukin Agung Hapsa DLL ya nggak apa-apa lah. Ini shitposter wannabe kayak lo. Ogah banget. Hehehe. Konten buat lo nanti ditangkep. Oh my god. Apa yang terjadi ini guys? Lo nggak sadar konten lo bisa gue laporin balik. Oh gas-gasan guys. Udah mulai panas nih ya. Bentar gue minum dulu. Supaya gue nggak kena tumor nih. Dramanya udah tebel banget. Bisa kanker pantat gue. Laporin balik aja. Duduk manis ya sob. Ditunggu aja. Gue nggak mau blah 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 lagi. See you when I see you. Di Ogah. Ntar pemuja lo berkurang. Asupan ikan gue berkurang lah. Seiring hilangnya pemuja lo. Masa gue harus nge-break K-popler lagi? Jadi tukang beta di penjara aja ya. Sorry gue nggak bisa nyamatin lo. Jangan laporin nanti langsung. Bye bye. Aduh. Ini ya langsung di-block sama air kolim ya guys. Oh my god. Rusak. Oke jadi ini gue baca sih di situs satu situs ternama ya. Gue nggak bisa sebutin namanya. Ini sama banget. Sama banget kayak yang apa Eriko bilang sama gue tadi waktu di DM. Gue kira awalnya dia DM gue. Katanya jangan kasih tau soal ini. Eriko punya rencana dibalik ini guys. Jadi ya tadi dia ngomong sama gue. Panjang lebar. Tapi gue nggak bisa bocorin ke kalian. Kalian tunggu aja perkembangannya gimana ya guys. Kalau mau jadi probator atau sip poster. Paling tidak harus punya keberanian lah. Punya keberanian menunjukkan rupa. Mau nge-bate masih pake PPA name atau akun fake. Ngaku probator dan bangga memperlihatkan screenshot bergituan. Kalau ketemu mau gue ajak minum kopi aja. Sekalian gue ajarin caranya yang bener. Bagaimana biar nggak salah arah. Oke jadi tadi si Eriko juga DM ke gue. Kalau dia bilang tuh kayak. Dia pengen ketemu sama orangnya. Ya kalau misalnya ketemu. Dia pengen ketemu. Dan dia pengen ajakin dia nongkrong bareng. Gila nggak sih? Udah kayak salah gitu. Udah kayak dihina. Istilahnya dihina. Si Eriko tetep mau ngedidik si baiter ini. Buat jadi seperti dirinya ya. Baiter sejati ya. Tongolin muka di Youtube gitu. Jangan cuma kayak bikin meme. Abis itu nge-bait tinggalin. Abis itu orang ketrigger. Dia share SS-annya. Dan dia tuh ngumpulin netizen-netizen. Buat nge-bela dia. Ya. Gue sih jujur aja. Pantat gue nggak tebel-tebel amat. Tapi ya gimana ya pendapat gue ya guys. Kalau misalnya bener. Ini bukan si Eriko yang ketrigger. Tapi mantannya Lianti yang ketrigger. Gue bilang sih ya jujur aja. Dari diri gue sendiri. Kalau gue mikir sebagai manusia yang masih punya otak. Jujur aja gue bisa ketrigger gitu. Soalnya lo liat aja parah banget guys. Gila. Parah banget sih menurut gue. Itu udah jahat banget sih menurut gue. Jadinya ya wajar aja sih kalau misalnya cewek ketrigger ya. Soalnya kan nggak semua orang kayak. Kayak setebel pantat-pantatnya Eriko Lim gitu. Gue ngerti banget guys. Gue ngerti yang namanya pantat tipis, pantat tebel. Soalnya gue tuh orang Facebook. Gue sering jual beli di Facebook. Dan gue sering berkomunitas di Facebook. Dari zaman dulu kalah. Jadinya gue ya. Gue tau lah ya. Kalau misalnya ada beginian gue tau pertama gitu ya. Oke jadi menurut gue. Kalau misalnya kalian para baiter. Dan para netizen. Yang nyamain-nyamain. Lianti sama kayak Eriko Lim. Jangan pernah nganggep semua orang itu sama kayak dia. Misalnya gini deh. Jangan pernah nganggep semua orang itu sama kayak diri kalian. Lu bisa gini. Misalnya kalian bisa berenang. Nggak mungkin semua orang-orang lain juga bisa berenang. Nggak mungkin dong ya kan. Itu contoh yang sangat sederhana ya. Itu contoh yang paling sederhana. Jadi ini gue bingung aja gitu. Menitizen ya. Mereka kayak si Eriko cuma pengen nyampein ke adminnya ini. Kalau ya tunggu aja di polres lah. Bukan si Eriko yang ngelaporin. Gue yakin Eriko tuh udah sering dibikin meme aja. Gue sering liat dia dimemein orang. Ditempel-tempelin mukanya dimana-mana. Sesara orang. Tapi dia nggak pernah ketrigger. Karena emang apa? Karena emang patatnya tuh udah tebel. Anjir. Emang dia sendiri tuh tukang baiter. Dia dibait juga nggak bakal kebait. Percaya malah gue dah. Ini lah. Lah ini kan si Lianti. Si ceweknya yang ngelaporin ke polisi. Jangan samain si ceweknya kayak Eriko lah. Pandateable ya. Kita kan nggak tau juga ya. Semua orang tuh nggak sama menurut gue gitu ya. Oke. Kita liatkan perkembangannya kayak gimana guys. Pokoknya selanjutnya ini bakal seru. Kalau misalnya ada apa-apa juga gue pengen wasitin. Kalau misalnya nggak diambil oleh orang lain gue bakal wasitin. Dan gue udah dapet kepecahan sama Eriko buat ngewasitin drama ini. Jadi tunggu aja perkembangannya kayak gimana. Nanti gue bakal update langsung ya. Gue nggak bakal bocorin si Eriko bakal ngapain. Eriko udah bilang sama gue. Itu dia bakal ngapain. Gue nggak bakal bocorin. Gue tau dia bakal ngapain. Sumpah gue belum bocorin ke siapa-siapa. Ya karena itu masih rahasia. Nanti kalau misalnya gue bocorin nggak seru lagi doang ya kan. Kita liat aja nih. Bater ini kalau ketemu kayak gimana nih mukanya guys ya. Apakah akan terciduk? Mewek? Atau apa? Kita nggak tau ya. Kita langsung aja nanti. Kita tunggu aja perkembangannya. Dan semoga Eriko Lim. Anda bergerak dengan cepat. Karena kita para netizen. Menunggu perkembangan selanjutnya. Like, comment, share, subscribe. Terserah kalian mau apa ya. Ini cuma video... Terserah kalian mau apa ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton